Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai setulur semuanya Saudara-saudara semua Yang sedang bekerja Ada yang lagi nganggur Ada yang di luar negeri Ada yang di Indonesia Ada yang di Malaysia Sekarang kita akan bikin video tausah dari Ustadz Danu Silahkan disimak isi tausahnya Monggo setelah Kita kembali di Bengkel Ahlak Tempat memperbaiki ahlak Bersama siapa? Ustadz Danu Dan kali ini sudah ada Ibu Amah ya Yang akan bertanya ya Ibu Amah silahkan langsung saja Ibu Assalamualaikum Pak Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya Ibu Amah pengen punya keluhan Suka Kok pengen punya keluhan? Saya punya keluhan Suka ngomong gitu Pak Ngomong gitu? Saya suka malu Pak Jorong gitu Gakak pengen ya Pak ya Gimana tuh Pak ininya? Gimana mic-nya kurang deket Bu? Saya punya keluhan Suka latah gitu Pak Latahnya jorok maksudnya? Saya suka malu Kalau teman-teman suka ini gitu dimarahin Jangan gitu kan saya juga kan gak kepengen ya Pak Iya Gimana selesai itu Pak saya pengen hilang? Latah Ibu sekarang Oh iya Itu Pak gimana Pak? Gitu aja Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 emosional, kemudian kalau bicara itu kalau orang bilang itu apa adanya tapi apa adanya itu yang gak baik semua yang dikeluarin biasanya betul begitu gak sih? oh iya, ya sudah biasanya habis begitu terus nanti suatu ketika orang tersebut biasanya mimpi mimpi ketemu itulah iya pak, iya pak, benar ya? oh gitu banyak lagi pak ibu mau sembuh gak? iya, sembuh pak pengen benar, tapi sebelum saya kasih doanya, ibu harus berjanji yang jelas berjanji mulai hari ini, jangan sering berkata keras, keras dulu saya tidak menceritakan latahnya ya jangan keras dengan suami dengan orang lain dengan saudara dengan anak-anak jangan keras, maksudnya bicara yang seperti ini santai ya, kemudian itu satu jangan keras yang kedua jangan responsif responsif itu maksud saya adalah kalau ibu itu diajak ngomong atau orang lain ngomong dengan orang lain ibu itu nyaut biasanya iya pak betul begitu itu jangan itu belajarlah jangan nah, karena yang orang yang sudah kalau ada orang lain bicara ibu nyaut biasanya itu orang itu biasanya nyolot maunya mendahulukan nafsu keinginan nah, nafsu keinginan itu digambarkan oleh para jin tertentu itu dengan yang seperti itu makanya ibu tetap yang namanya latah ini tidak sembarangan jin yang masuk ke tubuh ibu ini jin-jin yang khusus nah, kalau ibu mau beneran saya kasih doanya mau mau serius banget pak banget ya kalau sama suami berani enggak jujur takut eh kok takut berani sama berani eh sama berani sama berani jadi salah saya sama suami dulu berani enggak dulu ya sekarang enggak enggak jangan ya mulai hari ini niat sama suami suami itu imam kalau suami itu tidak salah di dalam syariat janganlah mencari-cari gara-gara ya hormati beliau karena beliau tetap imam apalagi kalau suami itu tercukup soleh di hadapan Allah Ta'ala di depan kita lah paling tidak kelihatan soleh hormati beliau jangan kita tekan dengan kata-kata jangan kita press jangan kita dahului kalau mau bicara enggak boleh ibu kesalahannya di situ paham ya ibu benar mau berubah karena Allah mau ya mau pak oke sekarang ibu itu mau saya kasih doa kok malah ngomong sendiri Ustaz tapi sebenarnya latah ini penyakit atau apa Ustaz kalau orang tidak tahu dibilang penyakit kalau yang sudah tahu yang enggak ini sebenarnya perilaku beliau yang dulu-dulu maksudnya gini loh contoh ada orang bicara kita belum diajak ngomong itu udah nyaut dulu itu nomor satu itu kemudian kalau sudah ngomong ini kita enggak ikut ngomongnya ikut kasar padahal kita sebenarnya ini enggak ngomong yang aneh-aneh beliau kayaknya seperti itu Alhamdulillah beliau ngakuin berarti nanti jelas doa kepada Allah Ta'ala mohon ampun ya Allah jika dulu saya tidak bisa menghormati suami saya jika dulu kata-kata saya keras kaku nyolot boleh zaman sekarang itu boleh kata-kata nyolot itu apa namanya itu ya begitu ya apa namanya saya enggak tahu ya nyolot lah ya jika itu dosa di hadapanmu ya Allah ampuni dosa-dosaku doanya hanya itu tetapi doa intinya saya kasih ibu ingin ikutin doa saya mau ya oke Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin Allahumma Sh 그래서 Allahumma Sh weitere His Tid His Tid Kama sholaita Allah Ibrahim wa ala alihi Ibrahim Ashadu Allah ilaha ilallah Wa ashadu anna Muhammadur Rasulullah Ya Allah Jika saya Sudah sekian tahun Sudah sekian tahun Sering latah Dengan menyebut Sesuatu yang jorok Jika itu disebabkan Saya Sering sekali Tidak menghormati suami saya Saya sering berkata tidak baik pada suami saya Saya sering berkata yang tidak baik pada suami saya Saya senantiasa emosi dan jengkel kepada suami saya Saya senantiasa Emosi dan jengkel kepada suami saya Dengan kata-kata yang kasar Dengan kata-kata yang kasar Ya Allah Ya Allah Ya Allah Jika itu dosa dihadapanmu Jika itu dosa dihadapanmu Sehingga menyebabkan diriku latah Sejak menyebabkan diriku latah Aku mohon ampun kepadamu Aku mohon ampun kepadamu Astagfirullahaladzim 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 Ya Allah Ya Allah Ampuni dosa-dosa besarku Jika aku sering berkata-kata kasar Berkata-kata kasar Kepada suamiku Astagfirullahaladzim 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 Ampuni dosa-dosa ku ya Allah Ampuni dosa-dosa ku ya Allah Jika aku sering berkata-kata kasar Jika aku sering berkata-kata kasar Kepada suamiku. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanallah. Walhamdulillah. Walailaha ilallah. Wallahu akbar. Walhaawla. Walhaquwata. Walhaquwata. Bila bilahil alil adzim. Ya Allah. Cabutlah latah yang ada pada diriku. Cabutlah latah yang ada pada diriku. Sehingga bisa meningkatkan. Sehingga bisa meningkatkan. Imanku. Dan ketaatanku. Dan ketaatanku. Ketauhitanku. Kepadamu. Ketauhila. Ketauhila. Ketauhitanku. Ketauhitanku. Kepadamu. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Makasih Pak Ustaz. Sebentar saya mau tanya. Apa yang Ibu rasakan? Badan saya pada Pak. Apa? Pada ini rasanya pada semua. Ada yang keluar? Oh. Kuntilanak lagi nanti. Hilang kuntilanak lagi. Ya sudah. Ibu. Belajar untuk tidak banyak bicara sekarang. Karena Allah. Kemudian bicara. Dicari kata-kata yang baik. Yang lembut. Kalau mau berkata kasar. Kan ingat nih. Kata-katanya langsung istighfar. Astagfirullahaladzim. Gak usah kenceng. Cukup lirih. Cukup Ibu yang mendengar. Karena kalau kita itu mengucap istighfar. Kalau itu keras. Takutnya itu nanti menjadi riak. Ya. Paham ya. Doa itu dilantunkan lagi. Setiap kali Ibu sholat. Setiap kali Ibu nyantai. Benar-benar. Karena Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah mengijabah doa Ibu. Ya.